Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama HSN Gimana pada kesempatan kali ini Mari kita bersama membahas masalah Yamaha Yamaha Vino Yamaha Vino injeksi Dengan keluhan Sikringnya putus terus Dan Motornya lama-lama jadi mati Ini datang disini tadi Dalam kondisi mati Terus saya jumper Menggunakan baterai lain Maksudnya Ternyata arusnya itu Tidak nyampe ke koci kontak Atau bisa dibilang Masuk kesini Ini kamennya sudah saya perotoli Ini hanya sekedar info bagi teman-teman Yang mengalami skringnya cepat putus Sering putus di tipe-tipe motor Yamaha Ini penyakitnya sangat sepilih Tapi harus dilakukan di cek dengan secara teliti Ini kalau perlu harus Mengelupas kulit kabel Atau bungkus kabelnya harus dikelupas dulu Untuk mengetahui dimana letak masalah yang sikring Bisa selalu meleleh Dan disini ternyata penyakitnya sepilih Tapi setelah ketemu ya Kita bahas dulu yang bikin meleleh Perhatikan disini Di kabel skringnya ini Ini sampai seperti ini lor Saking panasnya Dan disini bungkusnya juga sudah Ini Sudah meleleh semua seperti ini Sampai meleleh Ini kondisi Suasana kurang mendukung Agak ngeblur Disini terjadi meleleh bungkusnya Terus bungkusnya disini juga Bungkus kabelnya seperti ini Sudah sampai meleleh ya Dan di bagian sini juga meleleh Tadi sempat dibikin bingung juga Ini jalur atau Yang berhubungan ke kunci kontak Ini semuanya meleleh Bungkusnya sampai meleleh Karena apa? Karena sikring ini Seharusnya tidak menggunakan kawat seperti ini ya Ini sama yang punya motor atau Sama yang mengerjakan motor ini sebelumnya Berhubung sikringnya putus terus Ini dikasih kawat seperti ini Ini sangat tidak bagus Atau bisa merusak komponen-komponen yang lain ya Kalau misalkan kita pasang Kawat seperti ini Di sikringnya Otomatis sikringnya tidak akan pernah putus Akan tetapi efeknya akan menjalur Ke kabel-kabel yang lain Dan hasilnya akan tetap sama ya Motornya akan tetap mati Karena ada kekonsletan Terus dia selalu nimpel Karena sikringnya tidak mau putus Karena fungsi sikring adalah Mengamankan apabila ada kabel atau komponen Yang bermasalah atau konslet Nah jika sikringnya di model seperti ini Dipakai in kawat Otomatis sikringnya tidak akan putus Dan efeknya kabel-kabel akan Dibikin meleleh semua Itu kan bisa tambah rugi Jadi bagi teman-teman yang mengalami hal Sikringnya cepat putus Itu hal kebaiknya di cek semua kabel-kabelnya ya Kalau perlu di kupas kulitnya seperti ini Dikupas Nanti isolasi lagi Dikupas semua ya Cek Cek kabel merah ya Kabel merah yang berjalur ke sini Yang dari sikring ya Dari sikring sini Ini kabel merah ya Masuk ke sini Ini langsung ke kontak sini Nih langsung ke sini Langsung ke kontak sini Habis kunci kontak Ini keluar kabel coklat Jadi pas saya cek begini Kesini masih aman Cabut dulu Ini kan arus dari kunci kontak dulu Maksudnya dari sikring langsung ke kunci kontak Kabelnya warnanya merah Nih Disini Nyalakan Setelah kunci kontak kesini Ini masih normal tadi Masih normal nyala Akan tetapi setelah disambungkan ke kabel coklat Disini Nah Tadi dia Nyalanya jadi redup Nyalanya jadi redup Kalau jadi redup Otomatis ada kabel yang konslet Dari jalur kabel coklat Yang keluar dari kunci kontak Dan jalurnya ini kemana saja Ini ke Keseluruhan Untuk komponen yang ada di sepeda motor Karena ini arus positif Atau arus setrum Yang dari Aki Kan ini bercabang-cabang Kalau tidak percaya disini Kabel coklat ini Bercabang kemana-mana Ini Banyak sekali cabangnya Ya Menjalur keseluruhan Termasuk Speedometer Sen Jalur sen Jalur Starter Jalur Plakson Itu semuanya Ngambil dari kabel coklat Apabila salah satu Dari kabel coklat ini Atau komponen yang berhubungan Dengan kabel coklat ini Ada yang konslet Apabila Menggunakan Sikring yang sudah model Pakai kawat-kawat Seperti ini Ini kabelnya Pasti akan Meleleh Ya Jadi saran saya Jika teman-teman Motornya error Maksud error Sikringnya sering putus Itu jangan dipakai Bendeng seperti ini Ini bukan Tambah Menyelesaikan masalah Tapi akan menambah Masalah baru Jadi jangan Pakai Kawat-kawat Begini Jika Sikringnya putus Terus Putus terus Alangkah Baiknya Motornya itu Diprotoli Kabelnya bisa Diprotoli dulu Kabelnya harus Diprotoli dulu Cek Bagian yang Kemana Kabel yang menjalur Kemana Dari yang coklat ini Yang bermasalah Atau bisa Kabel merah Sebelum masuk ke Kunci kontak ini Ada Semacam yang Short Kabel merah ini Short Ke kabel-kabel hitam Pokoknya Kabel ini Ada yang luka Dan Bisa nempel Ke rangka Atau ke masa yang lain Itu juga Bikin short Dan bikin Baterainya cepat Sikringnya cepat putus Dan disini Kejanggalannya Tadi sedikit Ternyata Yang masuk Speedometer sini Ini sudah Diperbaiki Ini Kabel coklat ini Yang Kesini Ke lampu ini Lampu Sensor Bensin Ini tadi Nimpel Nimpel Ya Nimpel Hasil Bikin Baterainya itu Sering putus Karena Seharusnya Disini Masuk kesini Itu dalam Kondisi baik Yang coklat ini Nah Seperti ini Akan tetapi Tadi ini Yang coklat ini Nimpel ke sini Ke gabel yang hitam Dan bikin Sikringnya cepat putus Dan masalahnya Disini Untuk sepeda motor ini Ini hanya Membagi info Apabila Sikringnya Sering putus Itu jangan Pakai yang Seperti ini Atau di Jumper Jumper Pakai kawat Seperti ini Ini akan Tambah Merusak Motor Ini masih Untung Kabelnya Masih Utuh Masih utuh Cuman bagian sini Kulit sini Ngelupas Bagian kotak Sini Ngelupas Terus di bagian sini Yang paling parah Di bagian ini Sikringnya Nih Meleleh Kulitnya Meleleh Dan juga Di bagian sini Juga meleleh Jadi ini Hanya sedikit info Tapi mungkin Masalahnya Tidak akan Sama Tapi mungkin Cara perbaikannya Itu sama Karena yang Konsep Tidak Mungkin Sama Disini Saya menemukan Kekonsep Di sini Tapi mungkin Di sepeda motor lain Akan terjadi Konsep Di kabel Yang coklat Yang menuju Sension Yang lain Jadi harus Deliki Saja Makanya Saya disini Ngelupas Kabel ini Supaya Tepat ketemu Dimana Yang short Dan di bagian Mana Yang terjadi Konsep Karena setiap Masalah Sepeda motor Walaupun Penyakit Sama Itu Perbaikannya Tidak Sama Nah Ini Hanya Sekitar info Semoga Nantinya Video ini Bisa Bermanfaat Bisa Menambah Sedikit Lawasan Dan Disini Saya Tidak Bermaksud Untuk Menggurui Hanya Berbagi Pengalaman Berbagi Pengalaman Apabila Terjadi Sikring Sering Putus Itu Teman Teman Jangan Pakai Sikring Atau Sikring Yang Sudah Dibendeng Seperti Ini Ini Sangat Tidak Direkomendasikan Jadi Langkah Baiknya Kita Telur Suri Semua Kabel-kabelnya Terusuri Itu Tidak Mungkin Itu Pasti Sudah Ada Yang Shot Kalau Tidak Shot Tidak Sikringnya Putus Dan Pemahamannya Seperti Itu Tapi Pengerjanya Harus Dengan Secara Teliti Dan Sabar Ini Sudah Sudah Dari Tadi Sudah Hampir Satu Jam Baru Ketemu Penyakitnya Ternyata Penyakitnya Disini Kabel Ini Yang Menuju Sensor Bensin Ini Yang Jadi Masalah Semoga Menfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh